Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya yang saya hormati Saya punya saudara Umurnya kurang lebih 60 tahun Beliau menderita penyakit Empir lumpuh Kalau beliau berjalan Harus pakai tongkat Itu pun 5-6 langkah harus berhenti Jarak lumah beliau ke masjid kurang lebih 300 meter Pertanyaan saya adalah Apakah beliau wajib melaksanakan sholat jumlah Atau wajibkah kepada keluarganya untuk membawa beliau ke masjid Untuk melaksanakan sholat jumlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kewajiban melakukan sholat jumlah Bagi orang yang sehat Bagi orang yang sehat dan tidak ada halangan Nanti ada udur-udur Melakukan sholat jumlah Ada udur-udur melakukan sholat jumlah Di antaranya adalah panas yang menyengat Dingin yang mencekam Yang menggigit Dingin yang sangat Atau kekhawatiran Termasuk di dalamnya adalah orang sakit Yang memberatkan dia untuk melakukan sholat di masjid Jika jalan panas Tidak wajib pergi ke masjid Karena lumpuh adalah kemurahan Sakit Tidak wajib dia pergi ke masjid Bahkan juga tidak wajib dia membayar orang Tidak wajib membayar orang Karena lumpuh Lumpuhnya itu Jadi tidak wajib melakukan sholat jumlah Mungkin karena beliau ingin mendapatkan keutamaan Dan anaknya juga Mau Tidak repot Tidak berat kan Maka tidak apa-apa kita mau ke masjid Tapi harus kita faham kan Bagi dia tidak wajib untuk pergi ke masjid Karena begini masyakoh berat Untuk pergi ke masjid Susah untuk pergi ke masjid Jadi Jangan kan kok sakit seperti itu Kalau masalahnya kita mau pergi ke masjid Panas yang luar biasa Kita tidak wajib lagi panas bukan Tapi kalau panas di Indonesia tidak masuk Kenapa repot perjalanannya ke sana Atau hujan Hujan Tidak wajib lagi Jumatan Hujan Tidak ada payung Tidak ada mantel Tidak ada mobil Hujan Yang menjadikan baju kita basah Tapi kalau masih ada mantel Kok tidak mau pergi Ini lain Tapi hujan saja Jadi ini adalah kemurahan Jadi orang sakit jangan dipaksa untuk pergi ke masjid Solat saja di rumah Ada kemurahan Bahkan kalau datang ke masjid Takut malah mengganggu yang lainnya Karena dengan kekurangannya Tambah sudah antaranya Sakit yang merepotkan di masjid Di hari dan seterusnya Jadi sakit yang berat Memberatkan perginya ke tempat tersebut Ke masjid Maka menjadikan seorang hamba Tidak wajib melakukan solat Jumat Tenår 하는 Al Fatiha Kepong 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 Terima kasih.